Halo Sobat Kicomania, salam satu hobi Jumpa lagi di channel saya Garis Kicoh Buat Sobat Kicomania yang di rumah mungkin pelihara kerak basi ya Tapi kondisinya baru macet Mungkin seperti yang saya alami ya Ini kerak basi sudah berapa bulan ya Hampir 2 bulan macet teman-teman Ada beberapa tip yang mau saya jabarkan buat teman-teman Terutama buat yang pelihara kerak basi Posisi macet seperti burung saya Biar bunyi kembali ya Ada beberapa tip yang saya mau sampaikan buat teman-teman semua ya Oke tapi sebelumnya buat Sobat Kicomania yang belum subscribe ya Bisa subscribe dulu channel saya Supaya tidak ketinggalan video-video dari saya Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Semoga sehat selalu dan banyak rejeki Oke langsung aja ya tips Supaya kerak basi lekas bunyi kembali dari kemacetan Check it out Oke langsung aja Untuk tip yang pertama itu dari segi makanan ya Ini saya akuin ini Buahnya kerak basi yang dipelihara itu macet semua ya Tapi ada tipsnya supaya gacor kembali Dari segi makanan yang pertama ya Ini harus kita selalu sediakan di dalam sangkarnya ya Ini ada yang settingan ada yang setiap hari harus kita berikan Settingan itu untuk settingan pagi sama sore ya Ada yang harus setiap hari ada di cepuk ya Yang pertama yaitu ulet kandang lah Ini yang harus ada setiap hari dalam sangkarnya ya Ini bukan untuk settingan pagi dan sore ya Ini harus ada dalam cepuk setiap hari Yaitu ulet kandang ya Atau ulet balap di beberapa tempat menyebutnya ulet balap ya Kasih lah ulet balap itu sekitar 1 sendok makan ya Jadi ulet balap ini pendamping 4 ya Yang harus ada di sangkar setiap hari Bukan settingan pagi dan sore lah Yang pertama itu ya Yaitu ulet kandang Berikutnya ini juga gak kalah penting lah Kalau yang satu ini ya Ini untuk settingan pagi dan sore hari ya Yaitu ulet Hongkong ya Ulet yang gede tuh ya Pagi tuh silahkan dikasih 4 ya Kalau bisa yang sudah berubah warna putih ya Yang sudah ngelupas Kalau gak ada Yaudah gak apa-apa yang warna coklat seperti ini ya Yaitu pagi 4 seperti ini Kemudian sore 4 juga ya Jangan terlalu banyak ya Karena saya sudah sering banget pelihara kerakbasi ya Itu kalau kebanyakan ulet Hongkong itu matanya ya Kebanyakan matanya itu gak kuat Biasanya itu senot teman-teman Jadi cukup 4 aja Tapi kalau ulet balap ya itu banyak gak masalah Kalau Hongkong itu disetting aja pagi sama sore hari Berikutnya ya ini juga Kalau ini sama seperti ulet balap ya Ini harus ada setiap hari Setiap hari teman-teman Jadi posisi macet itu Kita berikan setiap hari Gak perlu banyak-banyak Jadi gak begitu boros ya Cukup segini ya Ini paling setengah sendok teh ya Jadi sedikit aja Tapi continue setiap hari teman-teman Beli 5 ribu itu Bisa seminggu lebih teman-teman Jadi gak begitu boros juga ya Beda cerita kalau sudah bunyi ya Kalau sudah bunyi itu bisa dikasih Cukup seminggu sekali Kalau gak seminggu 2 kali Cukup ya kerotonya ya Tapi untuk terapi macet Biar gacor kembali Biar bunyi kembali itu Harus setiap hari Yaitu ulet balap sama kerotonya teman-teman Itu untuk settingan pakannya ya Berikutnya untuk settingan Penempatan setiap hari ya Jadi Kalau kondisi macet ya Itu Letakkan aja Satu tempat Jangan dipindah-pindah ya Seperti ini ya Ini diletakkan Di dalam rumah teman-teman Tapi pagi itu Masih kena sinar matahari Walaupun sedikit ya Jadi ini posisinya Dulu jinak ya Karena ini Baru terapi penggacoran Diletakkan di Satu tempat setiap hari Jadi ini Lumayan jadi giras ya Tapi gak apa-apa Yang penting itu Sudah mulai bunyi lagi ya Nanti untuk pencinaan Bisa Dilakukan terapi berikutnya ya Yang penting Mau bunyi dulu Jadi Jangan lupa Jangan dipindah-pindah dulu Letakkan Di satu tempat Dulu Setiap hari Jangan dipindah-pindah dulu Sampai ada respon Dia mau ngeriwe Ada respon Mau bunyi lagi Nah itu Boleh ya Baru dipindah-pindah ya Teman-teman Berikutnya ya Ini juga gak kalah penting ya Jangan dimandikan dulu ya Jangan dimandikan Jangan disemprot Kemudian Jangan juga Dijemur ya Jadi seperti tip sebelumnya ya Letakkan aja Dalam satu tempat ya Terus menerus Diterapi disitu aja Terapi makanannya aja Jadi untuk penjemuran Pemandian Itu disetop dulu Kalau kondisi burung Kerabasinya itu Macet ya Ya emang sih Jadi agak giras ya Ini lihat ya Jadi agak giras seperti ini Gak apa-apa ya Karena ini emang Terapinya seperti itu Itu terapi yang saya lakukan ya Ini sudah Mulai ngeriwe Ini sudah Lima hari ini Sudah mulai ngeriwe Tapi belum ngeplong ya Dulu gue wacor banget Teman-teman bisa lihat Video-video saya sebelumnya ya Kerabasi saya itu Gue wacor Ini posisi macet Baru terapi Sudah ada Perkembangan signifikan Ini sudah lima hari itu Ngeriwe Tiap hari Ngeriwe Rulajin teman-teman Kalau mungkin ada yang bertanya Bang Kalau gak dijemur Apa nanti Gak ini ya Gak Lesu ya Tenang teman-teman Kerabasi itu Tahan Beberapa cuaca ya Tahan Segala cuaca ya Karena burung ini pun Asinya burung Luar negeri ya Yang disanya itu Ada musim dinginnya Musim saljunya Jadi tenang aja ya Terapi itu aman teman-teman Berikutnya ya Ini juga gak kalah Penting ya Ini juga harus dilakukan Rutin setiap hari Yaitu Pemasteran teman-teman Pemasteran suara Dia sendiri ya Kita cari dulu Teman-teman bisa pakai HP ya Suaranya itu Teman-teman bisa download Dulu di google Banyak ya Suara Kerabasi di google Itu banyak Silahkan di download Kemudian Nanti buat Terapi ya Terapi Pemasteran setiap hari Kalau saya Biasanya saya lakukan Di malam hari ya Terutama itu Di Mahrib Sampai pagi hari ya Ini Suara Kerabasi Alis hitam Nah ini Ini ya Suara Kerabasi Alis hitam Ini didengarkan Setiap hari Bisa mulai Jam 6 ya 6 sore Sampai pagi hari Tujuannya apa Tujuannya Merangsang dia Supaya Bunyi kembali ya Karena burung ini Karakternya ya Kalau sudah bunyi ya Kalau sudah rajin bunyi itu Dipancing pakai suara dia Pakai hp itu Dia biasanya langsung Nyaut ya Tujuannya terapi Seperti itu ya Biar dia Ikut nyaut ya Kalau kondisi Macet teman-teman Dan tentunya Posisi burung Di krodong ya Kalau pemasteran ya Di krodong Seperti ini Kemudian diletakkan Di dalam rumah Seperti tempat Biasanya ya Jangan dipindah-pindah ya Pemasterannya itu Bisa diletakkan Di bawahnya Atau di atasnya Yang penting Volumenya itu Jangan keras-keras ya Dan jangan Rindih-rindih juga ya Pokoknya Standart aja Yang penting Dia kedengeran Pokoknya jangan keras Jangan Pelan ya Standart lah Itu dilakukan Setiap hari Teman-teman Oke Silahkan dicoba ya Insya Allah Saya sudah mempraktekkan Sendiri Kerabasi yang dulunya Macet Ini sudah rajin bunyi Nanti kalau sudah Guacor Besok-besok Saya videokan ini ya Ini masih malu-malu Tapi sudah bunyi Teman-teman Oke Sampai ketemu di video-video berikutnya Ciao Salam Satu Hobi Bye-bye Sub indo by broth3rmax